para imam terdahulu diantaranya alimam alauzai rahimahullah telah menasihati kita ya wasbir, sabarlah engkau berpegang teguh diatas sunnah rasul ini telah diingatkan oleh beliau ribuan tahun yang lalu yang mana zaman tersebut lebih dekat dengan zaman kenabian dan zaman sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam nah bagaimana lagi kita berada di zaman yang sekarang ya, dimana rasulullah telah menghobarkan sayati alaikum zamanun alqabit alal sunnah alqabit alal jamrah akan datang satu zaman satu masa kepada kalian dimana seseorang berpegang diatas sunnah itu seperti memegang bara api, itulah ujian dan cobaan, yang kita harus bersabar dengannya ya tetap kita berbuat baik kepada saudara kita muslimin, tetap kita sampaikan dengan cara-cara yang baik dengan adab, ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan dengannya Allah akan menentukan perkara yang lainnya yang tadinya mungkin dia tidak suka dengan doa yang kita panjarkan kepada Allah dengan akhlak yang baik yang kita punya dengan metode penyampaian yang baik yang kita sampaikan dengan dalil, dengan hujah kita serahkan sama Allah mudah-mudahan dengannya Allah akan membukakan pintu hatinya yang jelas bersabar jangankan orang yang berpegang teguh diatas sunnah ya, orang yang hari ini ingin menjalankan peraturan yang itu setelah disepakati bersama bukan pembahasannya adalah pembahasan akidah orang itu akan dibenci saya sering mengatakan ya contoh misalnya kepala kantor, kepala dinas yang memiliki aturan yang sangat ketat yang mana peraturan itu wajib dijalani gak boleh seseorang bolos ya, walaupun di kantor gak ada kerjaan gak boleh jam 9 jam 10 pagi dia keluar dari kantornya kalau dia keluar ditindak apakah orang seperti disukai? ha? orang seperti tidak disukai itu hal yang disepakati bersama dia tanda tangan dia yakin itu adalah hal yang benar tapi tetap orang gak suka sama dia apalagi orang yang belum tahu itu benar ya, apalagi dia menganggap itulah hal yang jelek hal yang menyesatkan ya, maka tentunya akan lebih lagi ujian dan cobaan tapi ya, ketika seseorang itu ikhlas kepada Allah ketika seseorang itu menikmati menjalankan perintah Allah maka itu akan menjadi nikmat sendiri Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati